Hi everyone, I'm Miss Lia. So, today we are going to learn about Science Primary 3, Animal Life Cycles, and Plant Life Cycles. Let's start! Okay, so let's start from Animal Life Cycles, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Siklus Kehidupan Hewan. So, I will take two animals as our examples. The first one is the life cycle of a frog, atau Siklus Kehidupan Dari Kodok. So, the first stage is egg, or we can also call it as frog spawn, atau yang dinamakan telur kodok. Let's continue to the second stage, we call it tap hole, atau kecebong. Nah, kecebong ini keluar dari telur tadi, belum mempunyai kaki. Dan dia terus berenang, terus berenang, hingga pada akhirnya muncullah sepasang kaki kecil. Next, the third stage is froglet, atau ini adalah kata yang masih mudah, kata kecil. Nah, di sini kalian lihat sudah muncul sepasang kaki, sepasang tangan. Dan juga kalian lihat, ekornya semakin lama, nanti akan menjadi semakin pendek. So, the last stage is a dart frog, atau kodok dewasa. Nah, di sini kalian bisa lihat, kodoknya sudah semakin besar, dan ekornya pun sudah menghilang. Lalu, dia akan mencari serangga untuk dimakan. Jadi, Siklus Kehidupan Kodok yang pertama adalah telur, lalu yang kedua kecebong, ketiga adalah kodok yang masih mudah atau kecil, dan yang terakhir adalah kodok dewasa. Next, let's continue to the life cycle of a butterfly, atau Siklus Kehidupan dari Kupu-Kupu. Oke, as you can see, the first stage is also egg. Nah, yang pertama juga adalah dari telur, lalu 5 hari kemudian, telurnya akan pelan-pelan menetas. Nah, itu sudah menetas, kalian lihat apa yang keluar, seperti ulat, ya. And then next, take two, caterpillar or larva. Nah, jadi ini adalah ulat, ya mungkin kalian sering lihat ulat ini di daun-daun. Nah, jadi bentuk dari ulat ini sedikit panjang, dan memiliki corak yang keren dong di tubuhnya. Nah, apa yang kalian lihat? Ya, benar. Jadi, ulat ini sedang mencari makan karena dia lapar. Jadi, makanan favoritnya itu daun. Nah, lihat. Saking kelaparannya, dia mau makan semua daun-daunnya. Selanjutnya adalah kepompong. So, here is the last stage, butterfly, atau kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya sudah mulai keluar dari kepompongnya. Dia sedang latihan dalam terbang. Pada akhirnya, dia dapat terbang bebas ke bunga-bunga untuk mencari makanan. So, let me tell you once again, the first stage is eggs, and then caterpillar, and then pupa, and then the last one is butterfly. Okay? Let's continue a little bit more about animal life cycle. As you can see, this is a crocodile mother. So, every crocodile mother will pick up baby crocodile between their huge teeth to keep them safe from danger. Nah, jadi setiap ibu buaya selalu membawa anaknya yang masih bayi di dalam mulutnya. Supaya apa? Supaya dapat melindungi mereka dari mara bahaya. Nah, jadi suatu hari kalau kalian lihat buaya seperti ini, bukan berarti buaya sedang mau makan anaknya lho. Next is turtle atau kura-kura. Okay? Let me tell you something. So, other baby animals need to take care of themselves from birth. For example, baby turtles. Every baby turtles race to safety of the sea as soon as they hatch from the eggs on sandy beach. Nah, jadi ada beberapa anak hewan yang sejak kecil mencari keamanannya sendiri. Contohnya adalah kura-kura. So, we have finished listening to the animal's life cycles. Next, we will continue to plant life cycles atau siklus kehidupan tanaman. So, the first stage of plant life cycle is seed. Nah, yang artinya adalah dari biji. And then the second one is young plant atau tanaman yang masih muda. The next stage is mature plant atau tanaman yang sudah mulai dewasa. Selanjutnya, tanaman tersebut akan mengeluarkan bunga. And then the last stage is fruit. Nah, tanaman tersebut akan mengeluarkan buah-buahan setelah mengeluarkan bunga. Setelah itu, dari buahnya, kita ambil bijinya lalu kita tanam lagi. Nah, itu yang disebut dengan siklus kehidupan tanaman. So, there are two kinds of plants. The first one is flowering plant. And then the next one is non-flowering plants. So, let's see the differences between flowering plants and non-flowering plants. So, flowering plants, plants that bear flowers, and then their parts are roots, stem, flowers, and leaves. Hmm, okay. So, non-flowering plants, plants that don't bear flowers, their parts are roots, stem, and leaves. Nah, jadi sebenarnya perbedaan keduanya adalah satu berbunga dan satu lagi tidak berbunga. Gampang ya? Nah, I will show you the example of flowering plants. Nah, jadi ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah yang berbunga, tanaman yang berbunga. So, this is sunflower, bunga matahari. And then the last one is daisy. Well, next is the example of non-flowering plants. Nah, ini adalah contoh tanaman yang tidak berbunga. Lihat, kalian tidak lihat ada bunga apapun kan? Semuanya adalah seperti daun-daunan. Plant breeding by humans. Nah, kegiatan ini dilakukan manusia agar menciptakan tanaman yang lebih bagus atau lebih unggul. Contohnya apa? For example, this papaya. Nah, jadi papaya ini dilakukan pemulihaan tanaman sehingga buahnya lebih besar, namun biginya lebih kecil. Nah, itu yang disebut dengan plant breeding. Untuk bagian ini, Miss hanya akan menjelaskan sekilas saja. Oke? Nah, contoh satunya lagi adalah bunga anggra ini. Bunga anggra ini dilakukan juga plant breeding. Nah, sehingga warnanya lebih bagus. Ya? So, the last one for today is rare animals and plants. Yaitu hewan langka dan tanaman langka. Nah, jadi ada banyak sekali spesies tumbuhan dan hewan yang dapat dengan mudah kita temui. Namun ada juga yang sangat sulit kita temui. Nah, spesies yang sulit kita temui ini dinamakan spesies langka. Selama ini, penyebab kelangkaan yang dialami oleh hewan adalah karena pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah badat berculah satu di Jawa. Nah, karena dulunya banyak yang memburu culannya, maka spesies ini semakin lama semakin menurun. Menyebabkan hewan ini semakin langka. Sekarang, badat ini hanya dapat kita temui di Taman Nasional Badak di Banten lho. Nah, jadi ini adalah burung senderawasi, hewan kebanggaan khas Papua. Sangat cantik ya. Namun, kini keberadaan mereka juga semakin menurun lho. Jadi, kalian juga harus turut dalam menjaga lingkungan, agar hewan dan tumbuhan tidak semakin langka. That's all for today's lesson. See you, bye-bye.